Kita masih di materi eksponen yaitu sifat-sifat operasi perpangkatan Dan pada kesempatan ini kita mau mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 soal yang betul soalnya seperti ini Kita akan bahas satu persatu dari soal eksponen berikut Dan jangan lupa terus simak video ini dan like, komen, dan juga subscribe video ini Biar tidak ketinggalan untuk video berikutnya Selamat menikmati video ini Soal yang pertama adalah seperti ini 6 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 Ini agar bisa kita operasikan Maka kita ubah dulu 6 nya itu menjadi 2 x 3 pangkat 4 Sementara yang 4 itu 2 kuadrat pangkat 4 Terus untuk 2 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu bisa saya tulis 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 4 Sementara yang ini sama dengan 2 pangkat 8 Jadi pangkat dipangkatkan itu pangkatnya 3 kali Maka sekarang jadi kalau ini dibagi itu berarti dikurangi Berarti hasilnya berapa 2, 4 dikurangi 8 dikali 3 pangkat 4 Maka hasilnya adalah 2 min 4 dikali 3 pangkat 4 Atau bisa saya tulis 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 Oke ya Sementara disini 3 pangkat 4 itu berapa 81 dan ini adalah 16 Oke demikian untuk soal yang pertama Kita lanjut ke soal berikutnya Untuk soal berikutnya Kita akan mengerjakan yang depan dulu Nah kita akan mengerjakan yang depan dulu Dimana 10 itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 7 Oke ya Untuk pembagian bisa saya tulis ini aja Biar nanti mudah dipahami Gini ya Oke nanti ini dibagi dengan 5 pangkat 6 Kita kerjakan ini dulu 2 kali 5 pangkat 7 Kalau dipangkatkan maka masing-masing dipangkatkan 7 Nah begini Oke 2 pangkat 5 Ini masih 5 pangkat 6 ya Ini masih di bawah ini Oke sekarang perhatikan Disini 2 pangkat 7 Disini 2 pangkat 5 Maka banyak yang di atas Yaitu berapa selisih 2 Berarti ini tinggal dikurangi aja 7 dikurangi 5 Maka menjadi saya tulis disini 2 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 7 Dibagi dengan 5 pangkat 6 Oke ya Kalau seperti ini Dibagi ini berarti dikurangi Atau mungkin lebih mudah saya pahami Atau kita pahami dengan saya tulis seperti ini Nah gini ya Nah berarti kan ini 5 nya ada 7 dan 5 nya ada 6 Maka masih 2 kuadrat kali 5 Atau 4 kali 5 Berarti hasilnya sama dengan 20 Oke ya demikian ya Kalau belum jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom chat atau kolom komentar Oke kita akan lihat untuk soal berikutnya Untuk soal berikutnya Ya untuk soal berikutnya Coba diperhatikan Kalau seperti ini kita proses dulu yang ini Ya Sementara ini perhatikan Ini bisa langsung 4 Ya 8 bagi 2 itu kan 4 4 Dikali 2 pangkat 7 Oke ya kan ini 8 sama 2 itu 4 2 pangkat 7 Oke Ini dibagi dengan 3 Pangkat 3 Sementara 2 pangkat 7 Itu kan 2 Kuadrat Dikali 2 pangkat 7 Nanti ini dibagi seperti ini juga boleh Nah demikian ya Nah sekarang ini berapa Ini sekarang berarti kan 2 pangkat berapa 2 pangkat 9 Dibagi 3 pangkat 3 Oke ya Ini tinggal menghitung untuk 2 pangkat 9 nya Maka hasil dari 2 pangkat 9 Itu sama dengan 512 Dibagi 3 pangkat 3 itu 27 Jadi ini sudah hasil dari Nilai pangkat ini Oke ya Itu tentang sifat-sifat dari Eksponen Kita lanjut ke Soal berikutnya Ya Kita akan melihat soal berikutnya Kalau ada seperti ini Dikurung terus ini Pangkatnya ada di bawah Di luar ini Maka bisa saya buat menjadi 2 pangkat 5 Dan N pangkat 5 Saya taruh baginya disini 5 pangkat 2 Dan N pangkat 4 Oke ya Nah ini langsung bisa saja Diproses Kalau ini 5 Ini 2 itu berarti dikurangi 5 kurangi 2 itu berarti 3 Oke Sementara ini N nya Ini 5 ini 4 Berarti masih N Kalau ini masih dilanjutkan Ini mau dikalikan Berarti ini kan sama dengan Berapa Sama dengan 5 x 5 x 5 Berarti 125 N Ya cukup mudah ya Oke Kita akan lanjut Kita lanjut soal berikutnya Untuk soal berikutnya Perhatikan Disini ada 4 Ada 6 Per 5 Pekan 4 Itu bisa saya tulis 6 Pangkat 4 Dibagi 5 Pangkat 4 Dibagi 3 3 Pangkat 5 Dan 5 Pangkat 5 Ingat ya Kalau pembagi seperti ini Bisa dibalik Ya Bisa dibalik Berarti menjadi berapa 6 Pangkat 4 5 Pangkat 4 Dibalik Dikali Ininya Di atas Nah Begini ya Nah Oke Sekarang Sebenarnya Ini bisa disederhanakan dulu ya Ini bisa disederhanakan Nah Sebenarnya bisa disederhanakan Tapi kita akan gabung aja Berarti 6 nya itu saya ubah dulu Menjadi 2 Kali 3 Pangkat 4 Gini ya Terus 5 Pangkat 4 Dikali 5 Pangkat 5 Dan 3 Pangkat 5 Oke Berarti sekarang menjadi 2 Pangkat 4 3 Pangkat 4 Dibagi 5 Pangkat 4 Dikali 5 Pangkat 5 Dan 3 Pangkat 3 Pangkat 5 Oke 2 nya Dia gak punya teman Berarti 2 Pangkat 4 nya Tetap 5 nya Disini ada 4 Disini ada 5 Berarti masih 1 Sementara Yang ini 4 Ini 5 Ini 4 Ini 5 Berarti masih 1 Di bawah Oke Berarti sama dengan Tinggal ini dihitung 2 Pangkat 4 Itu berapa 16 16 kali 5 Itu berapa Sama dengan 18 80 80 ya 80 Bagi 3 Oke Demikian Cara mengerjakan Atau Menyederhanakan Sifat-sifat Eksponen Oke Semoga bermanfaat Dan Nantikan video saya Berikutnya Makasih Makasih Sifat-sifat